Halo semuanya kembali lagi bersama aku disini di channel dipaac pingin dan kali ini gua bakal melanjutkan lagi Minecraft survival Indonesia guys hari sini kita udah menggunakan versi 1.16.1 oke nah kali ini kita bakal menjelajah nether dan bakal mencari yang namanya itu ancient debris dan bastion ya guys untuk membuat armor netherite ya oke langsung aja kita mulai oke guys untuk pertama kali kita harus menaruh dulu barang-barang kita untuk pergi ke nether ya oke jadi gua bakal balik lagi setelah menaruh ini barang-barang ya oke sebarang-barang gua ini udah siap semua ya kita cuman butuh ini tool kita lengkap dengan bow siapa tahu kan ada itu oh ya Bob bawa yang namanya gold gold armor supaya kita enggak diserang oleh pinglin ntar ya guys jadi kita kita harus membawa yang namanya itu gold supaya kita itu enggak diserang oleh pinglin jadi kita bakal membuat gold armor dulu ya guys di sini untuk apa waterbaken enggak berfungsi nether woy udah udah ini nggak bisa oke jadi itu aja sih kita cuma butuh armor gold udah belum woy ayo ayo ini ay ampun Oke jadi ini kita bakal menunggu dulu ikari itu lama banget dah nyimpen-nyimpennya Oke jadi ini sudah persiapannya ya ini kita gua pakai baju aja Oke jadi kita bakal menuju ke nether ya guys Oke nanti gua bakal balik lagi setelah kita udah berada di nethernya ya Oke kita udah berada nih nether ini kita tinggal cari aja yang namanya itu bayam baru yang ada di nethernya guys jadi disini kita bakal catat dulu koordinat ini eh yang catat koordinat si ini aja sih Hikari aja tolong catat koordinat disini portalnya Oke jadi ini sudah persiapan sih Hikari tadi balik bentar ya udah catat juga koordinat jadi kita bakal ke arah mana ya ke arah situ sudah karena kita udah menjelajahi yang namanya itu nether fortress ya guys jadi kita kita bakal ke arah sana ya untuk hari kali ini nah gua udah membawa cukup persediaan juga buat makanan Nah kita bakal jalan ke sini aja ya guys menuju ke sana mungkin mungkin aja ada bayam baru di sana saya gua belum belum sama sekali itu menjelajah nether ya guys jadi itu cangnya itu belum ke lot semua jadi kita dapat mencari yang namanya itu bayam barunya ya dan ini gua terlalu ngelak karena cangnya update-nya itu banyak banget ya disitu jadi gua belum menjelajah kesana ya jadi kita harus menjelajah kesana itu gua melihat sesuatu disitu di sini ada yang namanya itu ini dari suaranya itu juga udah berubah ini ya nether apa namanya nether quartz nya oke mana sih Hikari tadi Wih Hikari oh jawamat tungguin Wih jadi sih Hikari udah udah sampai situ nah dia bakal membuat jembatan ya guys dan disini gua bakal ambilin blok dulu buat si Hikari ntar gua balik lagi guys Oke kesini gua udah ambilin blok-bloknya disitu ada apa tuh ada wuuh ada strider disitu ya oke jadi itu adalah semacam hewan yang bisa berjalan di atas lava ya guys kayak pigi kayak itu ya pigi tapi ini versi nether nya guys jadi itu ya begitulah bisa berjalan di atas lava nah untuk menjalan apa Oh nether fortress ya untuk menjalankannya itu kita butuh yang namanya itu jamur yang berada di bayam warped ya guys yang bayam nether yang berwarna biru gitu kita butuh jamur yang situ dan kita bakal membuat pancingan pakai jamur itu ya guys jadi kita juga butuh sedel untuk itu ya guys Oke jadi kita bisa jalan di atas lava tanpa takut mati Wih Oke jadi kita udah di atas disini mumpung di atas kita bakal bunuh-bunuh blaze dulu ya ampun gak sampai wih gua depan untungnya nice kita bakal ikutin Hikari mau kemana dia enggak tahu baby piglin uh iya ya jangan kasih gold ke baby piglin ntar dia enggak kasih apa-apa udah lewatin aja kita akan pakai baju armor gold ini jadi aman dari piglin ya ya itu ada magma magma cube di atas itu ya guys eh kita bakal ke atas itu dulu mungkin ambil magma krimnya ayolah jangan ke situ lagi tiba-tiba jalan balik woi 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 hikari sini kesana kita itu target kita kesana ini ada piglin ah coba trade ah sama piglin piglin sini sini woi nih ambil nice dapet iron boots yang enchantment-nya itu enchantment-nya itu eh ini soul speed tiga mantul jadi kita dapet barang berharga ya guys kalau iron boots-nya itu enggak berharga sih yang berharga berharganya itu enchantment-nya dapet iron boots-nya itu ya selfish soul speed tiga itu mantul banget dah Oh sepertinya gua menemukan bayam baru disitu ya Oke jadi ini adalah bayam yang namanya itu sok basok ya guys at ayo hikari buat jalannya nih 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 gua ada blok banyak nih gua bakal ngelindungin iya iya gua tembak nanti gasnya tenang iya sosenvali itulah bayamnya woi 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 iya ya ada api woi hikari coba lihat eh tolong malah lawan enderman woi hikari lihat itu di depan itu ada apa itu ada bastion itu ada bastion itu ada bastion itu ada iya kita kesana yuk dan disitu ada tulang guys ini ada gravel ya gravel ini iya ada bastion disitu bolehlah kita jelajah kesitulah ini kita bakal pakai sol speed tiga ya wih gila kenceng banget dah ada api-api biru ya mantap dan kita bakal ke bastion reminan nih guys yang dia ada di depan di depan situ eh gua mau apa itu namanya kenda gua kan mau cari yang namanya bayam baru yang yang berwarna biru yang namanya itu eh kalau enggak salah word forrest ya guys word forrest udah jangan tinggi tinggi segitu aja segitu aja jadi kita ini masuk tapi jangan nge-break block ya guys jangan sekali-sekali nge-break block disini karena kita bakal diserang sekampung ya guys nah kita kan udah berada disini dan kita bakal tinggal cari chestnya aja guys wow uh ada gold disitu gimana nih hikari mana hikari tadi hikari guys ketau gua oke jadi kita bakal naik dulu iya ada banyak bikinnya itu dia makanya ada chest ada chest ke atas ke atas ke atas gua nemu chest nih ke atas ke atas tadi kan ada pintu masuk tuh yang kita masukkan ada tangga tuh naik aja tangga ke atas itu ada chest disini tapi jangan sekali-sekali guys untuk membuka chestnya ya jadi kita hanya perlu yang namanya itu hopper tapi sayangnya gua nggak bawa ironnya guys jadi ya satu-satunya itu kita harus membuka tapi kita harus menghalangi dulu jalan masuknya guys jangan sampai piglinnya itu tahu oke jadi kari sudah ada disini dan kita bakal nge-block blok dulu jalan masuknya guys supaya piglinnya itu kaget guanjai ya jadi kita harus nge-block dulu jalan masuknya supaya piglinnya itu enggak bisa kesini ya jadi kita aman untuk membuka chestnya gitu udah udah di blok semua ini Oke siap kita bakal membuka aja sini guys dalam hitungan 123 oke ya barangnya tanpa semua dah kita bakal ambil panah untuk persediaan panah kita guys oke karena ini nih karena kita nge-block jalan masuknya jadi piglinnya itu tidak tahu bahwa kita udah membuka chestnya guys itu sungguh bijaksana sekali ya Nah kita bakal ke atas dulu boleh kalau piglinnya ngamuk kita bakal siap-siap untuk menyerangnya guys karena kita udah punya sword dewa disini halo aman-aman aja kan ya aman-aman aja yes benar kita harus nge-block jalan masuknya guys Oke jadi kita bakal cari chest lagi dan gua sama ikari bakal berpencar ya guys coba ayo kita berpencar aja untuk cari chestnya ntar oke di sini pasti ada chest lagi nih di sini eh ngapain nih piglin ngerumpi guys perah ini kita bakal turun Nah ada kan Nah kita bakal nge-block dulu jalan masuk yang ada di sini guys supaya piglinnya tuh udah tahu kita bakal buka chestnya itu ya oke nah ini udah 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 di blog nah di sebelah sini juga di blog ya Nah disitu aja nggak bakal bisa masuk ya oke 123 kita buka chest yang ini dulu ya guys nice wuuh mantap jadi kita dapet disitu itu ada apa tadi eh kita bakal ada gilded eh liat-liat oh itu ya udah ambil aja lagi ini gilded blackstone itu bisa dibakar di furnish ya guys untuk mendapatkan gold nugget ya bukan gold igut Nah kita bakal ke depan lagi ke bagian depannya guys di bawah nah itu tuh dibawah situ ada gold harta mereka ya guys jadi kita bakal turun ke situ tapi kita harus waspadai guys karena kita nggak mau asal main serang ya Nah kita udah berada di sini nah ini adalah bagian depan dari bestian reminan yang besar guys bentar Hikari ambil thumbnail dulu disini sekalian Oke jadi kita tadi lagi ambil thumbnail ya hehehe untuk ini Nah kita bakal menjelajah lagi bestian reminan ini karena ini masih besar banget bestiannya nah Wow mana Hikari tadi Oh Hikari sini woi lihat itu guys eh Wow banget dah sumpah banyak banget di sini woi itu dibawah situ ada chest itu gua lihat nah kita bakal turun pelan-pelan aja guys di sini karena kita nggak mau ketahuan piglin bahwa kita maling ya guys di sini kita bakal cari jalan untuk turun ke bawah ke sini lihat sini nggak bisa ya nggak bisa woi jalan turun kemana boleh-boleh oke coba dulu coba dulu itu ada piglin tuh coba kamu hancurin blok satu aja gua siap-siap menyerang nih Oh dia nggak ngamuk jadi aman untuk hancurin blok aman jadi kita untuk chest yang itu ya untuk chestnya itu yang nggak aman jadi kita bakal turun dulu Aduh oke nah disini kita bakal ke jalan tengah dan ini ini banyak banget piglin ya sumpah guys bolehlah kita ambil ini yang namanya itu chain nih untuk dekorasi lah oke ada spawner Iya tahu 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 kita bakal ke jalan tengah disitu bakal hartanya itu bagus ya guys biasanya itu bestian yang besar itu bagus hartanya ini kita bakal ke situ ya yaudah les ini ada tangga nih ngapain dari situ Wow banyak banget guys goldnya sumpah jadi disini tolong tutup lava yang ada di bawah situ tolong ada apa nih di chestnya woi 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 ada apa di chestnya tadi woi gua mau lihat isinya mana liat 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 eh awas awas kan beneran kan yes diserang kita kita buka chestnya itu enjender berset cuma satu lagi udah langkah dapetnya dikit lagi ambilin aja goldnya Oke kita udah mendapatkan harta yang ada disini guys jadi kita bakal siap-siap naik ke atas kan kita bakal menjelaskan lagi perjalanan kita guys untuk menjelajah bayam bayam baru ya kita ke atas dulu woi nah disini ada apa nih gua penasaran kalau ada chest sesungguh ini enggak ada ya enggak ada mana ikari tadi Oh ya sudahlah nanya ada blok-blok aneh apa nih Oh terbakar gua udah jalan sini aja guys udah keluar ya nice disini udah jalan keluar kita ini dari belakang-belakang basketnya guys disini ada ada apa nih merah-merah nih ketau Oke disini mana ikari tadi Oke semuanya sampai disini aja dulu episode kali ini karena kita udah menjelajah Bastian ya guys dan kita udah mengambil yang namanya itu ancient debris disini ya Nah setelah itu kita bakal menjelajah yang namanya itu bayam bayam baru disitu ada apa satu enggak tahu Oke kita bakal menjelajah yang namanya bayam baru yang wordpress wordpress sama crimson wordpress nah setelah itu kita bakal mencari-cari ancient debris Regis untuk mendapatkan yang namanya itu netherite armor Regis Oke mungkin cukup sampai disini aja misalnya jangan lupa tinggalkan like comment dan share juga ke teman-teman kalian agar video dapat menghibur kalian semua guys dan jangan lupa klik nombor subscribe yang menemukan hari bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ya guys Oke terima kasih udah nonton salam diva AC bye 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 bye